KUESA ROJA Atau lebih dikenal dengan bunga teratai Salah satunya yang berwarna ini Namanya SAR MINI Atau SAROJA MINI Adonan SAROJA Gak lepas dari air santan kelapa teman Makanya bahan pertama yang aku siapkan Ya parutan kelapa ini SAROJA terkenal dengan rasanya yang gurih dan bikin lagi Nah makanya harus disiapkan juga bumbu tambahannya Seperti bawang putih yang diulek halus Bahan sudah lengkap nih Sekarang tinggal campur dan aduk semuanya Tepung beras, bumbu, kuning telur ayam Dan terakhir air santan kelapa Aduk deh sampai tercampur Biarpun bahan dan racikan bumbunya sederhana Tapi bisa menghasilkan rasa dan aroma yang khas Disitulah menariknya jajanan tradisional teman Jajan dan bintang sepertinya lagi sibuk menyiapkan bahan bumbu lainnya tuh Kencur ini akan jadi bahan utama untuk membuat bumbu sebelah Salah satu varian rasa SAROJA yang akan kami buat Penasaran gak dengan SAROJA rasa sebelah? Pasti bakal pedas dong Nih cabenya juga lagi bibi ulek Ini yang bikin SAROJA buatan bibi bisa laris dan bertahan sampai sekarang Lain lagi untuk adonan SAROJA rasa manis Bahan utamanya jelas beda Tepung beras dicampur kental manis dan air santan Biar sederhana, tapi rasa boleh diadu deh Setelah adonan siap goreng Tinggal celupkan deh cetakannya ke dalam adonan Diamkan beberapa saat Angkat lalu goreng deh Tuh jangan salah lagi ya Gis Kalau yang kamu goreng ini namanya SAROJA atau SAROJA MINI Ukurannya lebih kecil dan rasanya manis Balik lagi dengan adonan yang aku raci ini Adonan SAROJA rasa sebelah Walau terlihat mudah ternyata goreng SAROJA cukup merepotkan juga ya Terutama bagi aku yang baru belajar Saat digoreng adonannya gak mau lepas dari cetakan Ternyata kuncinya ada di saat menyelupkan cetakan ke dalam adonan Pastikan cetakan tidak sepenuhnya tercelup adonan SAROJA Sisakan sedikit celah di bagian atasnya Saat digoreng dijamin SAROJA akan lepas dengan mudah dari cetakan Proses gorengnya juga gak perlu lama teman Tunggu beberapa menit sampai SAROJA muncul ke permukaan minyak dan berubah warna Angkat deh Lalu tiriskan minyaknya Jajen dan bintang juga lagi serius tuh Hayo bisa gak jen Kalau yang jajen dan bintang goreng ini SAROJA dengan rasa kacang pedas Jelas ada tambahan kacang tanahnya teman Juga bumbu cabai yang bakal bikin pedas Wah, paman dan yang lainnya sudah berkumpul untuk beristirahat tuh Waktu yang tepat nih Ayo, ayo Masih hangat, masih hangat Kami sengaja membawa kue SAROJA ini untuk paman dan yang lainnya Cocok banget jadi teman istirahat Sambil menikmati kopi dan teh hangat Kue SAROJA jadi cemilan terkena di kabupaten Ciamis Sudah banyak dimana-mana Tapi yang paling enak Ya SAROJA buatan kami ini Hihihi Hihihi